dipar, dan yang terakhir melakukan asimilasi data dengan satu. Yang perlu saya tekankan pada proses ops processing, teman-teman lakukan, bahwa ops processing ini perlu teman-teman bisa kuasai kalau ingin teman-teman memasukkan data observasi milik stasiun, stasiun BNKG. Kita ketahui sebenarnya data observasi kita sebenarnya dipertukarkan, tapi ada limitasinya ya, di mana data-data tersebut hanya ada untuk tersedia ada jam-jam pengamatan langsung dalam bentuk format prover dan itu langsung bisa dilakukan asimilasi dengan di WRFDA. Cuma kalau jam-jam di mana tidak dipertukarkan secara internasional ya, itu harus kita ubah dulu dalam format Little R. Di mana format Little R itu teman-teman bisa konfirmasi ya, atau kita bisa input dalam format Little R dengan script namanya Little.app Little.app nanti kalau di apa namanya, di running itu biasanya kita bisa setting output-nya apakah mau di setting output-nya step out-nya yaitu biasanya output-nya dalam file out ini kemudian kita running lagi keluar namanya port file port file port ini sebenarnya adalah file yang teman-teman pelajari saat process of processing ya dimana ada file yang bernama ops lalu keterangan waktu data tersebut file itu yang nantinya akan mengalami proses ops processing yang hasil keluar output-nya itu adalah file gts pol gts inilah yang baru nanti akan teman-teman input dalam proses 3d-far atau 4d-far seperti itu teman-teman itu yang perlu dipahami yang kedua adalah namelis yang digunakan pada proses ops proc harus dipetakan saat menggunakan 3d-far namelisnya ops proc 3d-far kalau menggunakan 4d-far namelisnya namelis 4d-far untuk ops proc itu yang harus teman-teman berlaki dalam proses asimilasi nanti lalu mungkin ini ya pak saya masih bingung dengan namelis saya sendiri tidak menguang saya dengan namelis si ops proc dan berfga saya biasanya kalau bingung saya biasanya mencari file namanya readme namelis itu berisi keterangan atau informasi tentang konfigurasi yang perlu kita setting misalnya kalau kita ingin asimilasi 3d-far di atas mungkin yang settingan apa namanya di namelisnya yang 4d-far kita falskan agar bisa digunakan untuk 3d-far tapi kalau kita melakukan asimilasi 4d-far berarti yang 4d-far kita truekan agar kita bisa melakukan asimilasi 4d-far bagaimana mendapatkan file readme namelis itu teman-teman tinggal saja men-searching saja di folder WRBA biasanya searching saja readme readme-nya bisa readme-nya banyak nanti tentunya ada readme namelis WRF readme namelis WRBA namelis ops prox nah harus kasihkan readme-nya yang digunakan atau file readme-nya yang digunakan readme-nya sesuai dengan namelis yang ingin kita ketahui ketatangan dari itu sudah coba ini ya sudah saya download teman-teman bisa akses di file google drive class yang saya sudah sediakan ini saya coba share saja di chatzone biar bisa pelajari juga selamat selamat Google Drive kelas teman-teman bisa cek bagaimana membaca mengetahui families of stroke definisinya saya mungkin saya selesai terima kasih ya sudah terlihat ya teman-teman nah disini ada perangan masing-masing ya kalau misalnya teman-teman apa namanya penasaran misalnya dari awal dari record one ya nah ini OBS GTS file name biasanya diisi apa ini bisa diisi di mana alamat teman-teman ingin mengekstrak output file yang akan dikeluarkan dari proses of support keluarnya file gts ya file gts ini mau dikeluarkan di folder mana teman-teman bisa set ini OBS gts file name nya dengan mengisi alamat directory di mana teman-teman ingin mengeluarkan auto file gts tersebut seperti itu fg formatnya ya ini ada dua opsi apakah mm5 tapi brf tapi kebunnya kita menggunakan brf ya mm5 ya ini bisa di jarang digunakan tapi kalau memang punya data observation error nya ya lebih butuh cuma ini harus butuh harus tahu data metadata dari alat yang digunakan makanya proses penelitian asimilasi data sebenarnya untuk menjadi perfect untuk banyak personil banyak penaga tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja ya satu orang saja tidak bisa itu harus memang harus koyokan barangnya sama-sama ya menyelesaikan melakukan perbaikan data model dan asimilasi salah satunya tadi kita pilih dulu data observational error nya apakah sudah punya enggak maksudnya observational error itu adalah misalnya kita punya data AWS data AWS kita ketahui range normal nya itu di wilayah ini kisahkan dua kita kan dari yang sampai tiga dua ya tiga dua tapi kan jadi memang ada nilai-nilai ekstrim ya nilai ekstrim nya itu sudah dipotongkan berapa persen dari nilai maksimum dan berapa persen dari nilai minimum saat nilai tersebut melebihi nilai katas ekstrim misalnya tiga dua nilai ekstrim nya katakanlah 36 lalu nilai minimum nya nilai ekstrim nya mungkin 15 14 yang katakanlah 16 nilai ekstrim nya saat kita dapatkan data yang di bawah 16 celcius atau di atas 36 celcius maka data itu pasti dipastikan tidak digunakan pada proses asimilasi alias di file kts nya akan terhilangkan data tersebut karena sudah ada observational error nya atasannya nilai yang nilai yang akan digunakan pada proses observasi ini tentu harus ada datanya ya metadata dari alat tersebut metadata dari data iklim di wali tersebut sedangkan untuk ini rekod 2 ya visit dengan waktu minimum dan waktu maksimum dan time analysis nah time analysis inilah berarti kan makanya adalah waktu dimana teman-teman melakukan asimilasi data jadi waktu time analysis harus disesuaikan dengan data background model yang digunakan atau data inisial model yang digunakan kts ya wiref input ini wiref input yang berapa harus disesuaikan dengan time analysis harus sama untuk fm indomain dan next nya itu disesuaikan dengan jumlah atau rentang waktu dimana teman-teman meng-input data observasi yang akan dilakukan untuk asimilasi data misalnya kalau seperti ini ya kemungkinan data yang akan digunakan untuk observasi jam 23 jam 00 dan 11 ya 11 11 UTC sampai 11 UTC jadi jam 23 00 jam 00 jam 01 UTC 02 UTC 03 UTC sampai 11 UTC ini untuk tentang jadi untuk time analysis diperhatikan itu adalah disesuaikan dengan data model yang data inisial model yang digunakan untuk proses asimilasi dengan window min sama window max itu rentang dimana teman-teman melakukan rentang waktu disesuaikan dengan rentang waktu data observasi yang digunakan proses asimilasi data itu yang harus di semuanya harus diisi ya teman-teman kalau memang tidak dibutuhkan ya di kosongkan saja disesuaikan di rekod 7 nah ini teman-teman harus sesuaikan dengan data wiref input yang digunakan ya nah teman-teman nanti melakukan ingin melakukan asimilasi ya menggunakan wiref input di wilayah pembagian yang saya beri kembali kemarin itu disesuaikan dengan data rekod itu disesuaikan dengan wiref input nya kalau kemarin kita untuk contohnya pakai lumberton formal ya sepertinya satu kalau masalah nah kebetulan mungkin di Indonesia karena wilayahnya di menggunakan perkator jadi approach-nya harus disetting jadi tiga lalu selanjutnya adalah PHIC ini adalah central domain domain yang selanjutnya Terima kasih. Sesuaikan dengan settingan saat running di namelist VRF maupun namelist WPS. Biasanya kan men-setting ya, titik tengah dari lintang, titik tengah domainnya dari sudut tandang lintang, titik apa lintangnya, titik tengah lintang ya pada domainnya. Kan domain anak kotak ya, lintangnya itu yang pas di titik tengahnya itu di titik berapa? Untuk X launch juga sama, X launch itu longitude-nya, longitude titik tengah dari domain berapa? Lalu trulat 1, trulat 2, disamakan dengan data yang di WPS, settingnya berapa waktu itu di WPS-nya. Lalu, kalau teman-teman ternyata ada berapa nesting domain, ini ada bisa setting untuk mode, underscore send, underscore start. Jadi, seluruh domain itu sentralnya di mana, lintangnya di mana, sentral lintangnya di mana. Bisa diset di mode, underscore send, underscore start. Lalu, standard launch-nya juga sama, ini sebenarnya ada settingannya seperti VRF. Tapi, teman-teman juga bisa tanpa ngeliat namelist WPS maupun namelist VRF yang sebelumnya digunakan untuk generate apa namanya, VRF input, teman-teman bisa ngecek. Kalau VRF input kita, input-nya pakai apa, PIC-nya pakai apa, X launch-nya berapa, trulatnya berapa, trulatnya berapa, trulatnya berapa, MP, ya, saya set aja lah, dengan script. Semoga sudah menginstall NC, ya. Lalu, sudah ya, kita min A, lalu, VRF input D01. Saya set, format-nya, nanti lah, disitu, bisa ada keterangan, keterangan, apa namanya, kumen-nya, lalu keterangan parametrisasinya, ada keterangan, lalu variable-variable yang ada dalam KIT juga diketahui. Lalu, ada di record 8, ya. Nah, ini biasanya muncul, ini, nes-tik-tik, 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 ini adalah sebenarnya menggambarkan jumlah, apa ya, jumlah titik-tik sepanjang dari timur ke barat. Ini jumlah titik-tik dari timur ke barat, lumayannya ada berapa titik. Sedangkan untuk nes-tik, itu dari utara ke selatan, ada berapa titik. Itu kan bisa dikira-kira, ya, kalau misalnya teman-teman, resolusinya kan disetting di VRF input, ya, berapa kilo, lalu atas utara, patas selatanya kan disetting. Kita bisa mengetahui jumlah titiknya, ya, kita tadi dalam hitung, kira-kira dari jarang patas tintang. Tadi kan kita bisa konversi, ya, patas tintang tadi dari derajat dalam kilometer. Dari kilometer dibagi jumlah dengan resolusinya yang digunakan, yang kita setting, yang misalkan 9 kilo, 10 kilo, atau mungkin 10 kilo, ada berapa titik di situ. Itu bisa buat patokan. Tapi kalau terbitat di anti-tik, apakah keluar, enggak ada tanya-tanya kesamaan dan tanya-tanya kesempatan. Jadi, tidak semua, ya, tidak semua harus yang di-opstruck membi-stik ini harus keisi semua. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya, katakanlah yang sini, rekod 9, ya. Nah, ini kan ada misalnya output OB format, ya. kalau dia dalam bentuk buffer, maka di-setting 1. Kalau dia dalam bentuk ASCII, dalam bentuk 2. Atau misalnya teman-teman ingin menggabungkan data buffer sama data ASCII. Nah, teman-teman bisa setting jadi 3. Misalnya teman-teman punya data buffer sama ASCII pada waktu yang sama. Nah, teman-teman bisa lakukan asimilasi 3-nya dan 2-nya dengan setting-nya jadi 3. untuk ASCII-nya, data ASCII yang kalau misalnya sini memilih ASCII, pastikan di sini set-nya apakah dia untuk RID-D-FAR, RID-GET, atau yang RID-D-FAR. Ini disesuaikan dengan sensor yang akan digunakan. Kalau menggunakan proper buffer, otomatis ini kebanyakan ada jatuh semua karena semua data buffer lengkap. Semuanya ada di sini. Ini untuk namelist OXPROCK. Satu lagi untuk namelist. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oke, sudah muncul ya teman-teman untuk membezwarefka, untuk membezwarefka juga ada apa namanya, catinanya ya catinanya hampir milik kayak membezwaref jadi time control time control ini, time control itu biasanya disesuaikan dengan time controlnya teman-teman dalam melakukan running di waref, untuk mendapatkan auto-waref input atau yawaref input tadi, kan kita pelakukan running kan diwaref ini disesuaikan data time controlnya dengan time controlnya di namelage wheref interval second, interval second ini disesuaikan dengan data observasi inputan ya, misalnya katakanlah kalau dia ingat awal, dia per jam, misalnya teman-teman saya mengikuti data observasi per jam kita tulis 3600 lalu satu jam, berarti awal berarti jawabnya 3600 lalu bisa beri 300 jam Saya tidak menjelaskan semua Ini adalah setting yang tidak repar Oke Jadi tadi ini ternyata interval second ini Untuk yang masih di enlist-nya brf Kalau yang di sini Input out interval-nya Ini disesuaikan dengan Dalam apa namanya Dalam data brf Vrf var yang akan digunakan Untuk step-nya juga disesuaikan dengan Vrf yang proses Vrf Untuk mendapatkan vrf input Jadi disini Dengan settingan namelist di vrf Saat digunakan untuk proses Menghasilkan vrf input Dan dipastikan ya teman-teman Maksimum untuk settingan time step Itu 6 kali Tx dalam kilometer Tx-nya Misalkan katakanlah 10.000 2.000 Maka Settingannya baru Time step-nya 60 Harus mengikuti itu Karena bisa jadi akan muncul Masalah yang teman-teman Sering hadapnya Namanya segmentation fault Jadi komputer itu Sudah tidak bisa Mengkalkulasi Perhitungan di Process mode Tersebut Yang sama sih Ini bukan juga sama dengan Namelist di vrf input Jadi untuk namelist di vrf input Saya ingatkan Atau saya pastikan Untuk teman-teman Terujuk Kepada namelistnya Si vps Sama vrf Saat menghasilkan vrf input Harus sama Kalau berbeda Nanti akan pasti akan muncul Error disitu Ya untuk Keterangan yang sama ya Misalnya kata-kata tadi Untuk parametrisasi Untuk setting waktunya Setting Resolusinya Terus disamakan Dengan Settingan di Vrf Atau vps Ya itu saja mungkin Penjelasan Teman-teman bisa pelajari Siapa tahu teman-teman punya Saya pengen Settingan Seperti ini Sesuai dengan Ketujuan Karena teman-teman Sebenarnya Mendapatkan materi Tentang materi HLN HLN Atau vp Atau vp Atau vp Atau vp Atau vp Nah ini Sesuaikan Dengan pilihan-pilihan Yang di Memorist Tersebut Oke Ini mungkin saya sedikit Seri materi ya Hari ini sebenarnya Saya Menampung Aja Memang untuk Proses latihan Kemarin Data yang kita gunakan Adalah data WRF input Keluaran dari WRF 3.9 Nah itu menjadi Permasalahan Saat kita gunakan Pada saat Simulasi Di WRF 4.0 Nah datanya Karena sistemnya Sudah berbeda Maka data tersebut Jadi permasalahan Maka bukan Ada penyesuaian-penyesuaian Tapi setelah Kita lakukan Penyesuaian Khusus untuk Kordifar Saya yakin Khusus untuk Kordifar Teman-teman masih Menghadapi Sebenarnya Saya juga masih Mencari solusinya Tentang Settingan Line use Settingan Line use Di 3.9 Dan 4.0 Agar bisa Sinkron Karena sepertinya Ada perbedaan Perbedaan Ini ya Saya ingin Pakai ini ya Audio saja Sinyalnya Apakah suara saya Terdengar dengan jelas Suara saya Terdengar dengan jelas Teman-teman Halo Dengar Pak Oke Itu saja Yang ingin saya Sampaikan Saya pengen Ini aja Review Apa namanya Prokes Dari laporan praktik Teman-teman Dari Kompok 1 Silahkan Apa kendalanya Dari laporan praktik Yang Sedang dikerjakan Dan Sudah Sampaikan Belum ya Untuk laporan praktik Nanti Dikontrol 12 Bagaimana 12 November 2021 12 November Semua Semua Kelompok Jadi Semua Kelas Semua Kelompok Semuanya Saya Setting Untuk Pengumpulan Kapuran Tanggal 12 November 2021 Kita Review Satu saja Untuk Kelompok 1 Silahkan Sampai Mana Prokes Laporan Praktik Yang Diubah Nama Menjadi FG02 Ya Pak Nah Itu Bagaimana Ya Pak Jadi gini Untuk FG02 Itu Sebenarnya Adalah Untuk Sebagai fungsi Kontrol Dari Lateral Boundry Tapi Kita Butuh Kontrol Nah Fungsi Kontrol Tadi Sebenarnya Salah Satu Input Datanya Dari FG02 FG02 Ini Adalah File BRF Input Ya BRF Input Ada Waktu Maksimum Setting Analisis Setting Analisis For Depart Misalkan Setting Waktunya Kan Jadi Setting Nama List For Depart Dari Karena Nilai Minimumnya 21 210 UTC Dengan Waktu Maksimumnya 030 UTC Nanti 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 Jadi WFG02 Diambil Dilingkan Atau Ditautkan Dengan WRF Input Ya WRF Input Pada Waktu Maksimum Misalnya Kosong Misalnya Gini Kita Bikin Analisis For Depart Minimumnya 21 00 UTC Tanggal 1 Time Analisis Nya Tanggal 2 Jam 00 UTC M Maksimumnya 03 00 UTC Tanggal 2 FG02 Itu Ditautkan Dengan WRF Input Yang Punya Setting Waktu Tanggal 2 Jam 03 00 UTC Tersebut Tapi Kalau Teman-teman Tidak Menggunakan FG02 Yang Gak Masalah Tapi Dipastikan Di Namelist WRFDA Yang Baik Perhatian 4LBC Disetting Jadi False Itu Teman-teman Tidak Perlu Melakukan Ini Berarti Teman-teman Tidak Membuat Fungsi Kontrol Apa Namanya Lateral Bundel Di 4LBC Men Tidak Terputus Untuk Yang Dijadikan Fals Tadi Yang Apa Pak Untuk Yang Dijadikan FG02 Dijadikan Fals underscores LPC-nya, setting false tapi itu teman-teman rugianya tidak melakukan fungsi kontrol terhadap latar boundary yang diupdate pada proses WFDA fortifar karena ada beberapa penelitian, kalau mau asimilasi fortifar, ternyata saat latar boundary-nya dikontrol itu lebih baik hasilnya daripada yang tanpa controlling fortifar tersebut saya tetap aktifkan part 4D jadi true kenakan file FD02 tadi diambil dari wiref input ditautkan dengan file wiref input FD01 ada time analysis fortifarnya jadi saya sampaikan kalau misalnya time analysis minimum-nya FD00 dan FD01 lalu time sorry, time analysis fortifarnya jam 21.00 UTC tanggal 1 ya kan jam sebelumnya lalu time analysis-nya jam 00.00 UTC lalu time maksimumnya itu jam 03.00 UTC tanggal 2 nah jam 3.00 jam 3.00 UTC tanggal 2 ini teman-teman lupa running wiref input-nya terkeluar wiref input pada jam 03.00 UTC 00.00 UTC tanggal 2 nah inilah yang ditautkan jadi FD02 seperti itu halo siap Pak oke yang lain ada Mbak Mbak Nia izin Pak masih disana Pak yang bingung Pak yang lainnya sublet sublet main latihan berhasil siap ya alhamdulillah Pak oke baik terima kasih Pak ya terima kasih Mbak mohon izin Pak untuk kelompok 2 baru sampai praktikum yang little air itu Pak belum yang apa fordifar sama satelit ya berarti little little airnya ini sudah berhasil Pak berhasil ya ini berarti nanti pada saat praktikum laporan praktikum fordifar membuat lagi little air yang gunakan untuk fordifar kalau yang ini kan yang kemarin 3difar ya baru ya yang laporan praktikum ketiga ya kalau gak salah ya 3 atau 2 tau gak Mbak Mbak Winona kemarin pakai tentu yang little air baru little air ya belum diobstrockan ya belum oke untuk obstrocknya tadi kan kita intinya itu ada berapa praktikum jadinya ya ini kan 7 pertemuan 6 pertemuan ada 4 Pak ada 4 ya iya Pak jadi intinya satu modul satu praktikum ya satu laporan praktikum ya iya berarti kan laporan praktikum ya ada yang 3difar kemudian little air terus 4difar sama satelit ya Pak betulnya ada betulnya ada masih saya gak saya takut salah oh iya dari asimilasi berbufar ya lalu out 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 sama little air tadi lalu proses asimilasi satelit ya satelit sorry satelit yang 4difar dan asimilasi satelit terakhir yang 64 ya praktikumnya kita laporan kedua praktikumnya baru 4 ya siapa baru 4 oh iya untuk kekembangan kali ini belum tercatat di simas karena saya bulan ada ngejar kas warna berita kas utf utf jadi nanti mungkin settingannya kalau gak kamis jumat ya data perpulian ini akan kita untuk kamis atau jumat kalau kalau besok untuk tes kan teman belakang dicatat untuk tes ya nah itu saya kasihin aja waktu buat teman-teman untuk mengerjakan laporan jadi tidak ada tes tapi waktunya bermanfaatkan kalau pakai di luar jam kuliah silahkan pakai link zoom saya bisa kan kalau misalnya saya gak ada yang pernah nyoba pakai link zoom saya di kalau misalnya gak ada kuliah ini kan saya setting requiring requiring time-nya ya ini udah terjadwal terjadwal seharusnya sih bisa dipakai kapan aja kan ya ada yang pernah nyebaling saya digunakan di luar waktu jam kuliah tapi bisa dipakai aja untuk diskusi kalau tanpa kehadiran saya juga gak masalah sebetulnya kalau requiring saya cek dulu atlinya nanti aja lah itu modulnya ada berapa kendalanya adalah yang lain Mbak Winona belum ada Pak baru udah sih Pak terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. 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 ya, kita coba gunakan sebanyak mungkin karena kita, karena teman-teman belum ketahuan, katanya itu melewati melayah kita enggak sih? katanya melewati melayah kita enggak sih? melewati melayah penelitian kita enggak sih? itu yang perlu teman-teman cek ada keluar outputnya enggak? waktu kita setting konfigurasi itu, ada output oh ini data radiancenya kebetulan kan, kebetulan kita datanya dari satel polar ya itu kelemahan satel polar selamanya data tersebut didapat pada wilayah penelitian kita makanya saya minta sebanyak-banyaknya karena siapa tahu kita gunakan amsuat, amsuatnya kebetulan satelitnya enggak melewati wilayah kita kalau misalnya satelit A enggak berhasil dipakai satelit C satelit C melewati wilayah penelitian kita makanya apakah ada yang sudah pernah instalasi NCL di laptopnya sebenarnya WRFDA menyiapkan suatu skrip yang nanti teman-teman bisa ngecek wilayah penelitian apa namanya wilayah kita dilawati data satelit radians ini itu harus pakai skrip NCL jadi dipastikan teman-teman kalau bisa ya menginstal NCL di Ubuntu cuma permasalahan di Ubuntu ternyata dekatnya kalau kita instalasi lewat repository ya repository apt.get judul apt.get install NCL bisa cuma nanti pada saat kita memanggil NCL di sebut ada error makanya harus proses instalasinya itu harus pakai ekstrak atau tar-tar-tar-tel pakai RPM itu yang harus teman-teman nanti dibaca searching NCL instalasi NCL on Ubuntu nanti teman-teman dari NCL itu nanti di WRFDA ada skrip yang digunakan untuk mengetahui wilayah kita dilawati gak sih waktu oleh si satelit tersebut atau sensor tersebut jadi itu sementara digunakan sebanyak-banyaknya dulu penyakit sensor yang ada di web tersebut terima kasih Pak intinya untuk laporan praktikum disesuaikan dengan jumlah modul ya kalau modulnya 4 ya laporan praktikum ada 4 laporan modulnya ada 5 ya laporan praktikumnya ini lagi di luar ya Mbak Nurul ya izin Pak saya di rumah cuman gak tau kenapa saat di Linuxnya saya tidak bisa wifi-nya tidak terdeteksi Pak kenapa ya Pak jadi gak bisa connect ini 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 kelompok 3 itu ya kelompok 4 ini mana kelompok 3 sudah kan tadi ya Mbak Nurul kelompok 3 ya iya Pak kelompok 3 saya Pak terima kasih Mbak Nurul kelompok 3 halo izin Pak ya dari kelompok 4 baru sampai yang praktikum 2 baru praktikum 2 praktikum 2 ya Pak 12 ya pengumpulannya Mas Wahyu diharapkan diperhatikan apalagi nilai UPS baik Pak kesalahannya dimana Mas Wahyu izin Pak yang kemarin fortifernya masih terkendala Pak sama yang satelitnya itu masih belum dicoba Pak untuk yang di wilayah penelitiannya kalau dicoba saya bisa ngomong apa kalau dicoba saya udah nyoba Pak tapi masih ada bingung hal ini lah itu bisa saya jawab kalau dicoba saya gak bisa langsung siapa-apa ini lagi standby di rumah atau lagi keluar nih di rumah ini bising mikirnya kayak terkendala gitu Pak kayak turun begitu kalau ada yang ditanyakan pada apa tentang modul atau tentang pasiknya saya skip ke kelompok selanjutnya yang baik Pak terima kasih kalau ada pertanyaan nanti di WA di grup WA saja disampaikan selanjutnya kelompok 5 siapa mohon izin Pak apakah suara saya terdengar Pak siapa Pak mohon izin Pak untuk kelompok 5 sendiri laporan yang selesai itu baru sampai yang kedua Pak kemarin terkendala dari yang praktek ketiga sama keempat yang Fordifer itu kemarin masih ada errornya terus yang radiance juga masih ada errornya Pak saya coba pertanyaan untuk Fordifer apakah sudah pakai data sendiri siap belum Pak masih nyoba yang dari punya bapak itu Pak kalau bisa sudah pakai data sendiri saja Pak siap Pak mohon izin Pak untuk yang radiance tadi sudah nyoba pakai data sendiri tapi masih ada errornya Pak errornya Pak coba share screen siap Pak mohon izin untuk share screen Pak mohon izin Pak apakah sudah terlihat Pak siap ini Pak errornya Pak rasel outnya coba siap Pak mohon izin Pak siap sudah Pak izin Pak dari kemarin yang pakai data bapak juga sama Pak kayak gini juga ininya Pak errornya Pak ini kayaknya jenis observationnya setting ops datanya ini emang kemarin pakai data liter data ops nya siap Pak mohon izin Pak pakai data liter 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 stasiun sendiri berarti ya Pak siap Pak sudah disesuaiin Pak di namelist ostrognya sudah disesuaiin sama ini stasiunnya Pak lonlat stasiunnya Pak saya pengen lihat namelistnya izin Pak namelist untuk yang mana ya Pak namelist ini namelistnya si si masat siap namelist input ini ya Pak ya siap izin Pak izin Pak ini saya pakai cuma AMSUA Pak karena kemarin pas lihat AMSUB-nya ternyata cuma sampai 2014 Pak jadi masih pakai AMSUA Pak terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Yang mana ya Pak? Yang OBS tipe. Itu kan setting dua ya. Ini kan tadi pakai satu settingannya ya. Izin Pak OBS tipe di sebelum mana ya Pak? Ini apa? Oke, formatnya, saya lagi buka aritminya. Siapa? Sampai jumpa. 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 Oke, boleh dibuka? Siap, namelist-nya ya Pak? Enggak, OPSGTS-nya dibuka. Siap Pak. Mohon izin Pak. Iya. Ini ada berapa stasiun, Pak? Izin Pak, ini kemarin nyoba dari yang data OPS dari NCAP, Pak. Iya Pak, soalnya kemarin kan nyoba yang dari liter R sendiri tuh, Pak. Terus pas di OPS Proc itu kayak gak keluar GTS-nya gitu, Pak. Jadi saya nyoba dari yang NCAP gitu, Pak. Oke, saya pendekin belum, Pak. Di-share aja ya, namelist-nya ke klub. Ya. Ya Mbak. Halo. Ya Mbak Anelia ya. Halo. Suara saya terdengar? Suara saya masih terdengar, Lalu. Sepertinya Rally yang terputus, Pak. Iya, mohon izin Pak, tadi koneksi saya terputus, Pak. Ya, oke, gak apa-apa. Untuk sementara dicoba di-share di grup, namelist-nya ya Mbak? Izin Pak, untuk namelist yang tadi, apa namelist OPS Proc-nya, Pak? Namelist ini, namelist... Apa namanya? Radians-nya, Pak. Yang radians-nya. Siap, Pak. Saya pikir dari Little R, makanya... Izin Pak, yang NCAP itu juga Little R, Pak. Iya, Little R. Maka jam 0-0-an, Mbak. Ada yang dapat 0-1 enggak? Izin, Pak. Ada yang jam 0-1 enggak? Izin enggak ada, Pak. Adanya per 6 jam gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kelompok 5 bagaimana? Siap, saya kelompok 5, Pak. Kelompok 6. Siap, maaf izin, Pak. Iya, gimana, Mas? Izin, Pak, untuk kelompok 6 sama kayak kelompok sebelumnya, baru sampai praktik yang 4, Pak Little, yang format Little R. Terus untuk yang praktik 4D part-nya juga masih terkenal error kemarin yang waktu pas latihan. Nah, untuk praktik yang satelit, error-nya sama kayak Arnel juga, Pak. Itu pakai data ini, datanya si klernya NOAA. Iya, biar. Berarti praktikum yang kedua saat proses opsi sama Little R pada enggak bisa dong ya? Kalau pakai NOAA semua. Yang untuk praktikum kedua, Little R-nya hasilnya bukan jadi OBS-GTS, Pak. Tapi kan harus disat. Ya, makanya Little R tadi diopstrokkan biar dapat OBS-GTS, Mas. Siap, Pak, ketika diopstrok hasilnya beda, Pak. Iya, Kak. Enggak keluar OBS-GTS-nya? Enggak keluar, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi format dari keluaran NOAA itu dengan Little R-nya kamu ada yang beda enggak? Siap, formatnya sama, Pak. Little R. Formatnya sama, kan? Siap, Pak. Di OBS-GTS-nya enggak bisa, ya? Saya khawatir settingan waktu di OBS-GTS-nya yang ada masalah, sih. Settingan namelist-nya, namelist OBS-GTS-nya. Jadi, saya enggak tahu. Seharusnya sih bisa kalau yang ada. Karena file Little F itu juga dari MM5, MFF itu produk BRF sebelumnya. Yang dimana yang buat juga ntap sama engkar itu. Saya harap sih sekalian sudah bisa, maksudnya, dalam artian bikin Little R sendiri, lalu OBS-OBS sendiri, gitu. Tidak menggunakan data NOAA. NOAA tentu kan ada kebatasan imitasinya. Oke, terima kasih, Mas. Nanti coba saya cari ini untuk penyebabnya dari yang Mbak Annelia, eh Mbak Annelia, ya Mbak Annelia sama masak-masak. Nah, tadi kan masak tanya di asimilasi satelit, ya? Ya, Pak. Oke, kelompok 8. Ya, terima kasih, Pak. Tio, 5, 6, oh, 7 ya, sorry, 7 ya. Nomor 7, sorry. Lompok 7, Pak. Manitul, Pak, apakah suara saya jelas, Pak? Ya, benar, Mas Tio. Mana? Baik, Pak, minta maaf, Pak. Sebelumnya, karena tidak menyalakan kamera, saya mau pakai HP, Pak. Baik, Pak. Jadi kan ada empat taktikum, ya Pak. Yang pertama kan, arsemasi penang buffer, kemudian pembuatan detail air, kemudian yang ketiga, Pak, dan yang terakhir kemarin adalah radian satelit. Nah, yang... Sorry, sorry, yang liter air itu harapannya sudah diproses off-proc juga. Makanya kan disesuaikan dengan modulnya. Kalau modulnya off-proc, ya berarti outputnya sebenarnya penginya harapan saya sudah dalam bentuk file GTS tadi. Oh, berarti yang kedua tadi di off-proc sekalian ya, Pak? Iya, di off-proc semua sekalian. Jadi disesuaikan dengan modulnya. Kalau modulnya mengajarkan off-proc sama little air, ya kerjakan keseluruhannya itu. Baik, baik, Pak. Karena saya pikir pernah di for-divarnya kan juga butuh off-proc juga, Pak. Jadi kami masukkan rosedur off-proc-nya itu di laporan faktikum yang... Tidak, Pak. Jadi untuk yang laporan... Sehingga yang laporan yang kedua hanya pembuatan... For-divar juga pakai off-proc, Pak. Tapi ya, jadi tetap pakai off-proc, Mas. Off-proc yang pertama silahkan pakai 3-divar, tidak apa-apa. Yang laporan faktikum modul off-proc dan liter air itu pakai 3-divar, tidak apa-apa. Jadi cukup satu stasiun atau satu data waktu, tidak masalah. Tapi saya harap bukan dari data NOAA ya. Jadi teman-teman, saya ingin tahu bisa enggak proses meng-create sendiri little air yang bisa digunakan untuk asimilasi. Dan untuk yang for-divar, ya tetap dilakukan off-proc sendiri berbeda produk dengan laporan sebelumnya. Laporan praktikum untuk modul off-proc sama little air. Itu, Mas Tio. Ya. Baik, Pak. Isin, Pak. Saya mau lanjutkan. Jadi, Alhamdulillah kami juga sudah berhasil juga, Pak. Yang for-divar itu sudah kami lakukan. Kemudian yang for-divar juga sudah kami lakukan. Tapi di for-divar ini, seperti yang kami sudah sampaikan kemarin di minggu lalu, Pak. Masih ada error dan Pak Nofria sudah memberikan sarannya di Dewata Group itu. Dan kami juga sudah mencoba ulang. Dan dari awal kami setting hybrid vertikalnya menjadi nol. Dan kami ulangi lagi ke for-divar data asimilasinya. Ternyata juga masih error juga, Pak. Tapi errornya... Errornya masih sama. Bukan, Pak. Sudah beda, Pak. Errornya itu segmentasi yang pop. Dan kami juga tidak terlalu paham, Pak. Coba-coba, Coba. Pakai data detailer juga, Pak. Tapi masih error juga, Pak. Coba di-check. Coba sebentar, Pak. Banyak salah. Share screen, Pak. Baik, di sini, Pak. Saya pakai HP, Pak. Oh, Pak. Ya, gini. Gini aja, Pak. Mas Teo. Jadi, di-check lagi, ya. Tadi yang saya sampaikan segmentasi nol. Biasanya pesan itu. Saat ada settingan konfigurasi dinamplish yang dilakukan konfigurasi di komputer dan komputer memikirkan, oh, ini kalau settingannya seperti ini, ya. Saya tidak bisa menjelai, ini kompleks. Ini tidak sesuai logika. Jadi, muncul segmentasi nol tadi. Misal, contoh yang bisa muncul adalah settingan... Apa tadi, ya? Step, ya. Step time, ya. Step time. Itu kan 6 kali DX, ya. Kalau melebihi 6 kali DX, itu misalnya katakanlah, kan saya setting DX-nya 10.000 km. Jadinya, step time-nya itu urusnya 60. Tapi kalau saya setting ternyata 120, akan muncul salah satu tempat masalah ini adalah segmentasi nol. Karena itu di luar rambu-rambu yang telah ditetapkan si WRFDA tersebut. Saya tidak tahu settingan namelist-nya, apakah sudah sesuai, misalnya katakanlah apa namanya, metrisasinya, atau setting domain-nya, apakah sudah disesuaikan dengan WRF, WRF input-nya. Cara mengecek settingannya itu bisa dengan melihat namelist BPS atau WRF, atau Mas Wiko bisa ngecek di, tadi melakukan perintah nc-dump-min-h spasi WRF input-nya di-text. Ini settingannya kemarin gimana ya. Itu bisa diambil, atau di-copper di namelist tersebut. Saya tidak tahu settingannya, mungkin nanti dikirim ke namelist-nya saya saja. Kemarin berarti sempat menginstall ulang WRF ya, Mas? Menginstall ulang WRF lagi? Compile WRF lagi? Mas Wiko bisa ngecek di, Halo? Halo, Mas Wiko? Mas Wiko bisa ngecek di sini. Ya, putus-putus suaranya. Ya, nggak jelas. Jelas, Mas. Yuk, suaranya putus-putus. Tidak tahu sinyal saya atau sinyalnya. Mas Wiko bisa ngecek di sini. Putus-putus, Mas Tio tadi gak terdengar jelas suaranya yaudah nanti dilanjut via WA aja mas Tio suaranya putus-putus oke setelah kelompok 7, ini kelompok 8 siapa mohon izin pak gimana mas Jafar sebelumnya terima kasih atas waktunya pak izin untuk saya screen pak iya silahkan siapa pak apakah sudah terlihat pak belum saya belum jaringan disini pak apakah sudah terlihat sekarang pak saya masih belum lagi saya yang lain sudah terlihat ya ini ya gimana mas silahkan sudah terlihat ya pak mohon izin pak yang pertama saya ingin menganyakan tentang yang praktik kedua yaitu offshore ini saya masih belum bisa melakukan offshore pak karena masih bingung di bagian namelisnya pak ini pak sepertinya itu masih salah di bagian sini pak yang dis 6C nesty sama nest c itu masih belum terlalu paham pak saya pak coba-coba ditampilkan sudah saya tampilkan pak iya ya oke nesty x sama nesty j itu kan ini bukan ini ya bukan resolusi resolusi pergridnya ini kan kalau nesty x nesty j saya anggap 27 ribu berarti ini resolusinya ya mas yang di input sama mas jatuh ya ini bukan ini jumlah grid jumlah dikira-kira jumlah grid dari utara dari patas utara sampai patas selatan itu ada berapa jumlah gridnya kalau kita input di nesty kalau nesty itu dari timur ke barat ada berapa jumlah gridnya untuk itu untuk input di nesty x di nesty siapa kemudian untuk masih salah yang bukan 27 ribu itu selalu banyak selalu banyak apakah seperti ini pak saya menggunakan gridnya itu masukkan 100 terus bagi 3 domain ini aja dulu mas Jafar kita coba cek barif inputnya dengan ncdump min h barif inputnya coba di-check dulu coba perakakan tadi tips dari saya masalahnya disitu settingan domainnya ncdump disesuaikan dimana RF input atau FG gak apa-apa deh FG kan disimpannya di FG siapa sudah ini pak apakah sudah terlihat pak sudah apa disini ini kan ada keterangan nih tadi yang di atas apa ya yang cek atas gak ini 27 ribu ya 100 100 ya itu west to east ini ada 100 tadi kayak 100 grid 100 titik west to east sama tadi kayaknya udah dibuka apakah ini pak saya agak nge-lag screennya ya 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 100 100 izin pak kemudian kan ini menggunakan 3 domain 3 domain ya pak sorry 99 apa 100 ya itu kalau atasnya gak diikutin mungkin 99 ya ya pak dicoba 2 aja coba 99 kalau gak 100 kemudian kalau menggunakan 3 domain bagaimana ya pak 3 domain berarti kan kalau disesuaikan mana yang di asimilasi kalau cuma domain 1 saja berarti cuma domain 1 saja yang diset terus untuk disk namsi sama nesti terus nesti itu bagaimana ya pak nesti ini kan domain ini ya domain pertamanya bisa satu saja setting satu ya pak ini tuh domain paling luar kan ya mas siap pak yang di asimilasi domain paling luar kan siap domain paling luar pak oke IDD nya tadi sebentar domain paling luar kalau domain paling luar harusnya IDD nya satu ya mas ya kan 2 ini IDD ID ID nya mas 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 masih setting 2 siapa kalau ini dikatakan domain paling luar harusnya setting 1 max nest nya tadi apa 1 saja maksimum setting karena kan cuma 1 domain yang akan 1 domain saja karena kan 1 domain saja sudah sudah saya ubah pak terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 tapi berikutnya keluarnya siapa pak? keluar pak cuma yang bagian bisa jadi gini karena memang omah itu kan omah kan file oh iya ya baik-baik ya bisa jadi gini mas tapi kalau kemana ini pakai data latihan kan ya atau data sudah data sendiri data sendiri pak kalau latihannya masih berhasil pak ya ya kalau data sendiri bisa jadi memang sensor AMSU baik A atau B itu datanya tidak melewati wilayah penelitian gitu jadi nilai itu tidak ter-generate karena nilai jadi data tanpa asimilasi maupun sebelum asimilasi sama saja memang proses apa namanya asimilasi data satelit data satelitnya itu tidak ada yang melewati data radiansnya itu tidak ada yang melewati wilayah penelitiannya mas jafar jadi mas jafar datanya tidak ada yang di asimilasi ya tempatnya ya itu tidak keluar apa 0,1 AMSU tersebut jadi makanya sebenarnya bisa dicek bisa dicek apa namanya satelitnya ya jadi mas jafar sudah pernah install ntl belum kalau sudah terinstall ntl nanti saya coba share script ya share script untuk mendeteksi apakah data radiansnya itu melewati wilayah penelitian kita atau tidak jawab ya itu masalahnya mas jafar itu tidak masalah kalau memang tidak tidak keluar data itunya berarti otomatis bahwa data yang di asimilasi itu hanya data dari data observasi tidak 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 asimilasi dari data radiansnya tapi tidak masalah kalau memang kebetulan pak saya adanya data itu tapi yang penting sudah mencoba untuk persimilasi dan dijelaskan di laporan kaktikum kalau sudah pernah install ntl nanti bisa diduktikan apakah datanya lewatin atau enggak wilayah penelitian sudah install ntl mas kalau tidak salah sudah pernah coba diklik ntl coba siapa sudah langsung ntl sudah sudah masuk ntl selamat diklik ntl Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk sementara itu saja, ya, untuk Mas Zafar nanti saya juga sharing bagaimana cara pelaksin juga dan pelaksin juga sharing bagaimana mengecek wilayah sudah terlewatnya tidaknya oleh data radiasi yang akan digunakan untuk asimilasi. Jadi, bagi yang merasa ada kendala dan konsumsi, silakan konfirmasi di WA Group dengan mengirimkan data WRM inputnya, data listnya, lalu name listnya. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.